Intro Saatnya membeli Samsung Galaxy S23 ya Karena sudah kurang lebih 2 bulan semenjak HP ini rilis Dia itu turun sekitar 1 jutaan lebih Dan di kisaran kurang lebih 11 juta Teman-teman bakal bingung dengan iPhone 13 Nanti kita akan bandingkan tipis-tipis Dan saya sudah pakai S23 ini kurang lebih 3 hari Bagaimana dengan baterainya? Yuk kita mulai videonya Intro Akhirnya channel ini bisa unboxing Samsung Galaxy S23 series Ya meskipun bukan yang ultra ya Karena budget mepet Tapi untungnya tokonya baik banget Ngasih charger dan screen protector Ini adalah penampakan boxnya Setipis dompetmu Enggak deng bercanda Saya doakan gak setipis ini ya dompetmu Tebel banyak rezekinya Karena isi dalam boxnya cuma kayak gini Intro Seperti yang saya singgung di awal Sudah 2 bulan S23 ini dirilis ya Mulai Februari Sekarang sudah Mei Hampir masuk ke 3 bulan Dan harganya turun sekitar 1 jutaan lebih Kalau teman-teman ngecek harga di official resmi Samsung Itu masih di 12 juta 999 ribu Tapi kalau teman-teman lebih telaten lagi Mencari S23 reguler Dengan varian yang sama 8 per 256 giga Itu paling murah di harga 11 juta 600 ribuan In case kalian pengen memilih warna Kalau untuk warna selain cream dan lavender Itu mungkin lebih mahal lagi Buat desain dan feel Samsung Galaxy S23 ini memiliki 3 keunggulan Yang pertama dia feel dan buik materialnya Kerasa flagship level Karena frame-nya terbuat dari aluminium Kemudian untuk finishingnya Dibandingkan dengan A-series A54 kemarin Meskipun dari desain layout kameranya sama Tapi finishingnya mid Sehingga minim sidik jari Dan S23 ini Ini adalah varian paling compact Di antara S23 series Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Saya condong 80% pilih S23 Karena dari segi feel Dia lebih ringan Dan bagian frame yang mengkota itu iPhone 13 itu terlalu tajam Dibandingkan dengan S23 Masih ada curve-curve nya Jadi lebih nyaman Buat layarnya Keduanya sama-sama memiliki diagonal 6,1 inci Dan panel yang digunakan sama-sama OLED Cuman penyebutannya aja yang berbeda ya Untuk S23 itu menggunakan Dynamic AMOLED 2X Sedangkan di iPhone 13 itu menggunakan Super Retina XDR OLED Ada keempat keunggulan layar di Samsung ini Dibandingkan dengan iPhone 13 Yang pertama jelas dari segi notch nya Itu lebih kecil Kemudian dari segi kecerahan maksimalnya Si Samsung S23 ini bisa up to 1750 nits Kemudian tuh refresh rate nya 120Hz di Samsung S23 Jadi pengalaman multitasking nya lebih smooth Dan sudah mendukung always on display Itu adalah keunggulan dari Samsung Galaxy S23 Compare to iPhone 13 iPhone 13 ini sebenarnya bagus ya Kalau kita bandingkan untuk nonton pun Keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan Tapi kalau udah multitasking Ya jelas di S23 ini lebih unggul dan lebih asik Kemudian tuh spesifikasinya Samsung Galaxy S23 ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Varian yang saya review ini 8x256GB Kemudian sudah menggunakan UFS 4.0 LPDDR5X Dan baterai nya 3900 mAh Kalau teman-teman pengen mengambil Yang varian 256GB Itu UFS tipenya itu 4.0 Kalau yang 128GB Itu UFS nya 3.1 Buat skor benchmark terutama Antutu S23 ini bisa mencapai 1,1 juta Tapi kalau kita bandingkan dengan A15 Bionic Kita tidak akan membandingkan dengan Antutu nya ya Karena Antutu antara iPhone dan Android Itu memiliki sistem yang berbeda Kita langsung saja bandingkan dengan A15 Bionic yang sudah rilis Sekitar 1,5 tahun yang lalu Terutama di Geekbench 6 Ternyata iPhone 13 masih lebih unggul ya Dari segi single core dan multi core Tapi jaranya tidak terlalu jauh ya Namun itu kan secara benchmark saja Ada beberapa faktor yang lain S23 ini lebih unggul Yang pertama dari segi Fabrikasinya lebih kecil Yaitu 4nm Compare itu 5nm Kemudian RAM yang ada di S23 itu 8GB Compare itu 4GB Dan tipe DDR nya lebih tinggi ya Di S23 ini Menggunakan LPDDR5X Compare itu LPDDR4 Jadi bisa dibilang dari segi performanya Neck to neck ya Keduanya sama-sama flagship Untuk tes yang lebih dalam lagi Nanti kita akan bandingkan Di video yang lain Dari segi gamingnya Kemudian suhunya seperti apa Kemudian untuk baterai nya Saya pakai kurang lebih sekitar 3 hari Sebagai daily driver Semua aplikasi Seperti Whatsapp Banking itu sudah saya pindah disini Kemarin itu saya full Jam 4 pagi Saya cabut Kondisi 100% 90% data seluler Kemudian Waktu itu saya keluar Sampai jam 7 malam Jam 10 malam itu Masih tersisa sekitar 14% Ya itu tanpa gaming ya Dan SOT yang bisa saya dapatkan Itu di Kisaran 6 jam teman-teman Gila banget sih Dan buat mode wifi Airplane mode Di rumah aja Saya bisa mendapatkan Screen on time 9 jam Dan waktu aktifnya itu Bisa 24 jam Dan masih tersisa 19% Tapi catatannya Memang yang versi reguler ini Terbatas kecepatan chargingnya Hanya di 25W saja Untuk S23 Plus Dan S23 Ultra Itu 45W Jadi menurut saya Chargingnya gak cepet-cepet banget Lebih dari 1 jam lah Kemudian untuk fitur-fiturnya Jelas yang saya favoritkan Dari S23 ini Dari segi speakernya ya Dia sudah menggunakan stereo speaker Dengan ukuran seperti ini Suaranya cukup lantang Kemudian haptic feedbacknya Juga saya suka banget Ini kerasa flagship grade Cuman masih belum bisa Mengungguli Pixel 7 ya Yang sudah saya Pernah review di channel ini Haptic feedback di Pixel 7 itu Another level sih Kemudian sudah ada NFC IP68 Wireless Charging Dan reverse wireless charging Untuk Samsung S-series Itu memiliki fitur Seperti Samsung DeX Jadi itu adalah fitur eksklusif Di S-series Nya Samsung Kalau di seri A itu Gak ada Samsung DeX Ambil melihat hasil potret video di S23 ini Saya ingin ngasih tahu Fitur experience dari One UL 5.1 So far selama saya gunakan Saya tidak ada kendala sama sekali Bahkan saya ngerasa peningkatannya cukup signifikan Terutama di video potretnya ya Ini kamera depan loh Bisa 4K Video potret Kamera belakang dan depan Dan cutting edge-nya cukup rapi ya Tapi saya tadi lihat Agak sedikit sharpening Untuk hasil video potretnya Tapi dari segi cutting edge-nya cukup oke Dan untuk mode pro foto dan video Bisa di kamera depan Itu jarang banget Bahkan Saya belum nemu sih Pro video atau foto di kamera depan Hanya Samsung sih yang saya temukan Untuk saat ini Kemudian untuk One UL 5.1 Memang Menurut saya adalah Android Experience terbaik Yang resmi Yang ada di Indonesia Update Android-nya bisa sampai 4 tahun Kemudian security patch-nya Bisa 5 tahun Kalau dibandingkan dengan iPhone Itu tergantung Preferensi temen-temen Atau ekosistem temen-temen Biasa pakai Android Ataupun pakai IOS Kemudian untuk kameranya Ini ada 3 setup kamera Untuk main lensanya itu 50MP Kemudian Ultrawide-nya 12MP Telephoto-nya 12MP Sampai selfie-nya juga 12MP Buat hasil kameranya Nggak perlu diragukan lagi ya Samsung Galaxy S23 ini Memang merepresentasikan Flexi banget Dari semua sektornya Seperti dynamic range Kemudian color science Semuanya memuaskan Dan dari 10 percobaan saya mengambil Itu 9 kali itu berhasil ya Jadi kekuatan point and shootnya bagus banget Cuman karena ini adalah video review Ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan Yang pertama Kamera ultrawide-nya Itu tidak se-wide biasanya Biasanya 0,5x Sama kayak iPhone Tapi di Samsung S23 ini 0,6 Kemudian untuk kamera telephotonya Kadang-kadang Dia berfungsi Di beberapa skenario Kadang-kadang Tidak ya Buktinya ketika saya menutup kamera telephotonya Kadang-kadang Dia menggunakan kamera utama Kadang-kadang dia menggunakan kamera telephoto Jadi pastikan Jika ingin nge-zoom Pakai kamera telephoto ya Agar hasilnya lebih baik Kemudian catatan selanjutnya Kalau teman-teman ingin nge-zoom Saya sarankan Kalau ingin nge-zoom itu 10 ke atas ya Karena hasilnya bakal beda jauh Justru bagus di 10 kali Dibandingkan dengan 9 kali Kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 Hasil kamera S23 Itu lebih fun dan lebih memuaskan ya Siap di post di sosial media Tapi masih tetap memaintain warna yang natural Bahkan sampai potretnya di S23 Itu bisa memilih kamera utama dan kamera telephoto Sedangkan di iPhone 13 Itu hanya kamera utamanya saja yang bisa potret Kemudian untuk selfie-nya Saya juga lebih condong foto-foto di S23 ya Compare to iPhone 13 Buat hasil kamera depannya kayak gini Ini antara keduanya Audionya bagus mana menurut kalian Antara Samsung Galaxy S23 dan si iPhone 13 Saya suka skin tone-nya di Samsung S23 sih Tapi dari segi dari manisnya Keduanya sama-sama bagus Tergantung selera kalian Yuk kita switch ke kamera belakangnya Belum ke 4K Kita mulai ke Full HD 60fps-nya terlebih dahulu Antara kedua Sama-sama smooth keduanya Kita ingin melihat apakah si Samsung bisa ngalahin si iPhone untuk videonya So far so good ya si S23 ini Kita lagi di Virgin Demerage-nya sama-sama bagus Tapi memang color science-nya agak berbeda ya Lebih natural di iPhone 13 Ya let's go Untuk video malamnya Sama-sama kamera belakang di resolusi 4K 30fps Untuk video malamnya ternyata Samsung lebih well preserve Untuk menghandle lampu ya Coba kalian lihat Banner-bannernya juga lebih bagus di Samsung S23 Kemudian dari segi noise levelnya S23 Lumayan minim noise levelnya Kalau untuk masalah zoom-zooming Man juga Lebih oke di S23 Sama-sama 3 kali Tapi iPhone digital zoom Kita switch ke kamera utamanya dulu Ya Tulisan Mui Jawa Tengah juga bagus di S23 Dan kita langsung switch ke Kamera ultrawide-nya Duh ternyata kok minim noise-nya juga di S23 ya Jadi untuk kameranya Videonya malam S23 lebih oke sih Alright kita masuk ke summary-nya Jadi setelah harganya turun S23 ini adalah salah satu HP Android Yang paling saya rekomendasikan di rentan harganya Memang teman-teman bakal kebingungan dengan iPhone 13 Itu tergantung teman-teman Biasa pakai iOS ataupun pakai Android Tergantung ekosistem teman-teman Tapi secara experience Selama 3 hari ini Benar-benar S23 ini Improve-nya jauh ya Dibandingkan dengan S22 Seri sebelumnya Terutama dari segi performanya Nggak ditahan-tahan Kemudian dari segi baterainya awet Sampai sistem kameranya itu Lebih matang dibandingkan dengan S22 Nanti kita akan bahas secara detail Dengan iPhone 13 lagi Ataupun Pixel 7 Dengan harga yang mirip-mirip Stay tune di channel Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih.